Halo semuanya kembali lagi di channel Zadikulak dan kita kembali lagi bermain game Vio 23 bersama series Timnas Indonesia kita Fantasi series tentu saja yang sekarang sudah masuk di episode ke-25 Oke dan untuk episode kali ini kita bakal menghadapi Everton Jadi ini sudah masuk di bulan Januari ya Bulan Februari di tahun ya baru tahun ini 2023 Jadi apa namanya Di episode sebelumnya itu kita sudah menghadapi Liverpool Sudah menghadapi Nottingham Forest Tapi sayangnya pas lawan Liverpool itu kita imbang ya Tapi saya nggak expect bisa seperti itu ya Bahkan imbang pun saya nggak expect seperti itu Saya pikir kita bakal kalah lagi, bakal terbantai lagi Karena pertemuan pertama kita dengan Liverpool juga berakhir Tragis bisa dibilang ya Karena kita dibantai dengan skor yang sangat besar di kandang sendiri di GWK Nah untuk disini pas lawan Liverpool kemarin itu kita hampir menang sebenarnya Nyaris banget menang Hanya saja pada akhirnya ya Liverpool dapat penalti dari wasit Jadi bisa menyemakan kedudukan ya Dan untuk kali ini kita menghadapi Everton Di mana poinnya Everton itu lebih rendah dibanding kita Yang sekarang Everton baru mengumpulkan 27 poin Sementara untuk Timnas sendiri 32 poin itu sudah Bisa masuk 11 besar ya Jadi ini bahkan poin kita sama dengan UK Astel Jadi kalau kita bisa menang disini Mudah-mudahan sih kita udah bisa masuk 10 besar ya Masuk di ya mungkin 10 atau 9 besar lah Dan untuk pemimpin kelas main Masih tetap dipimpin oleh Manchester City Dengan 52 poin Memang sudah sangat jauh sih poinnya Tapi ya kita nggak boleh menyerah dulu Kita harus bisa masuk di zona Piala Eropa gitu ya Kayak misalnya Conference League ataupun Eropa League Atau bisa jadi juga ya mudah-mudahan bisa masuk di zona UC Alcibir kita musim depan main di UCL Dan untuk Ini kalau kita lihat formasi Ya saya tetap bakal menggunakan formasi yang Kayak kemarin 2 CDM gitu lah ya Karena Ya tau sendiri lah Kita mainnya ternyata cukup bagus dengan 2 CDM Jadi mungkin Kita bakal coba aja sih Siapa tau Nah ini perlu dicoba sih formasi yang kayak gini nih Ya 4-2-2-2 Ya jadi mungkin saya bakal coba ini Nah dengan Di sini Messi sama Ronaldo tentu saya di depan Nah kemarin itu mainnya cukup oke si Marcelino Dan di sini kita kasih aja dulu Ehm Marcelino sama Ehm Ini Ehm Kemboa ya ya Posisi kem Kemudian di sini CDM Gak apa-apa sih Marklock aja dengan Ivar Jenner Nah untuk Di sisi kanan Ehm Ya kita pasang dulu lah si Arhan dan juga Asnawi Dan di sini mungkin saya bakal bawa Ehm Witan kali ya Witan naik Kemudian Ini juga harus sih Wajib Pak Rudin nih Pak Rudin Arianto Ehm Kayak gini aja Jordi Ahmad disini Oh bentar Ini Jordi Ahmad disini Kemudian di Perjenner kita mainkan si Pak Rudin Nah Untuk Satu lagi Rafael Stray kayaknya gak usah dulu deh Ya kita gas ken Ke pertandingannya Let's go Albert Lewin Menjadi pemain yang Apa ya Yang patut kita waspada disini Dia satu-satunya striker Yang dipasang oleh pattern Jadi Ya perlu kita waspada Umpan-umpannya juga Jangan sampai Jangan sampai Mereka dengan leluasa Bisa memberikan Ehm Umpan yang Bagus kepada Kalver Lewin Umpan manis gitu Sehingga Kalver Lewin Dengan mudah Bisa mencetak gol Mudah-mudahan Tiga poin lagi Tiga poin lagi yuk Bisa yuk Wah Berubah lagi nih Wah Kacau Kacau Ini harusnya Kayak gini Oke Buker aja Oke Ya Ini dia Kelora Bung Karno Indonesia versus Everton Fernando Ari Yang sebenarnya Tampil lumayan gemilang Di bukro pertandingan terakhir Lionel Messi juga Makin kesini Performanya makin bagus Pertama dari segi Mencetak golnya itu Makin tajam dia Peng Lampart Apakah tiga poin penuh Bisa kita dapatkan Atau malah struggle lagi Ya paling tidak pas Lawan Liverpool kemarin Ya kita udah dapat Satu poin ya Walaupun targetnya Tentu saja Tiga Tapi ya Lawan Liverpool ini pak Gak bisa terlalu banyak Ini orang Banyak Berharap lah ya Itu pun nyaris Menang gila banget Kalau bisa menang kemarin Gokil sih Dapat tiga poin Kita udah masuk Delapan besar gitu Jordan Pivor Jadi tembok pertahanan terakhir Dari Everton Yang diharapkan oleh Everton Pelatih Everton Dan juga para fansnya Untuk bisa Menghalau setiap Bola yang ingin Melewati Garis gawang Ya kita lihat Babang Dodo Siap-siap Untuk kick off Babang pertama Ini dia Mark Anthony Klok Pemain yang jarang Sekali absent juga Selalu menjadi starter Pilihan yang selalu Menjadi Apa namanya Andalan dari Sintayong Iya kita mulai Kick off-ball pertama Antara Indonesia Versus Everton Gana Oh Curis aja sama Jordi Amat tadi Cristiano Cristiano Ronaldo Terbuka lebar tadi Corner cake Untuk Indonesia Ada Aduh Big 4 Mudah saja Menjangkau Kendangan Dari Lionel Messi Lama kali Kau bang Oke Messi Ronaldo Waduh Oke Dua kali Shooting Dari Cristiano Ronaldo Dua-duanya Mampu Ditepis oleh Big 4 Mark Anthony Klok Kali ini Mudah saja Bagi Big 4 Oke Nampaknya Indonesia cukup Agresif ya Di pertandingan Kali ini Memberikan Nice Amboya Mark Klok Ronaldo Ah Salah itu Saya ngarahinnya ke Kambuaya Padahal Oke Nampak cukup tertekan Everton Di blok Messi Aduh Terlalu pendek Messi Untuk Duel Tadi Kenapa sih Kartu kuning Ada apa ini Apa yang terjadi Tentang Waduh 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 Iya Kita lihat Tentangan bebas Ya belum pernah Akhirnya saya cita Kulir Tentangan bebas Di Vivo 23 Oh jauh Oh jauh Sini Jauh coy Tidak Tidak Wah Kagal tadi Lionel Messi Coba menggocek Padahal Mikolenko Mikolenko Gray Now They're doing a fine job Protecting the ball Mikolenko Mark Antony Clock Boys Asnawi Wah Lama Kamu Buaya Lama Bro Oke Prata Marhan Celina Ferdinand Ronaldo Kali ini Cristiano Ronaldo Let's go Di menit ke 24 Akhirnya tendangannya Bisa tembus juga Tapi hampir aja Sebenarnya gak masuk tadi Karena kena tiang Lihat Oh Kena tiang dalam bro Dan Langsung masuk Itu dia Goal lagi Goal lagi Dari Ronaldo Sepertinya Tahan Tentinya Ini pemain Terus Mencetak Goal Untuk Timnas Indonesia Oke Wah Jordi amat Astaga Bahaya Buset Dah Masukkan Calvert Lewin Berbahaya Sekali Ini pemain Terbuka Terbuka sekali Tadi ruang Tembaknya Masih sangat Jauh Sebenernya Itu Cuma Tendangannya Lumayan Keras Ya Cuma Sebentar Waktu kita Bersenang Senang Gara-gara Kumbul 1-0 Oke Kembali lagi Lionel Messi Kita Lihat Mutar-mutar Lionel Messi Lionel Messi Masih Messi Coba Oh Dudu Dudu Messi Tadi Oke Farodin Nice No Wah Bahaya Sekali Tadi Wah Jangan Jangan Ampun 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 Ayo Astaga Tidak Tidak Uis Hernando Ampun Ampun Bener-bener Calvert Lewin Ini I'm taking short Tidak Tidak Tolonglah Neri Banget Dah Akan Everton Ini Wuh Nilkan Baget Padahal Tadi Walaupun Indonesia Terus Menyerang Sekarang Everton Lagi Yang Percaya Dirinya Waduh Satu gol dululah Sebelum babak kedua Babak pertama Selesai Astaga Kambuaya Oke Kita lihat Lionel Messi No Yah Oke Itu dia Babak pertama Ternyata harus berakhir Imbang Satu sama Teman-teman Sayang Sekali Dan ini dia Total shot Dari tim Nasib Sebenarnya Cukup banyak Ada tujuh Oke Babak kedua Let's go Pratama Arhan Lolos dia Masih Arhan 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 Acelino Berlinan Ronaldo Aduh Masih Ditepis Teman-teman Daniel Messi Dan ada Ronaldo Disana Menyundul Dan Oh Gila Keepernya sih Ronaldo Oke Messi Messi Ah Elkan Astaga Berbahaya nih Townsend Nice Lino Ferdinand Ngulai Tidak dong Apa itu sih Kasar sekali Wah Asnawi dilanggar dengan sangat keras Kakinya itu Lupa diambil Asnawi Asnawi Oke, Marcelino berdinan Cari celah dulu Patamarhan Tidak Aduh, buntu banget Pak Oke, Marcelino berdinan Marcelino Ini sih Messi sama Ronaldo Ricky Kambuaya Mencetak gol kedua untuk Indonesia Kita lihat ya Mereka terlalu fokus Jaga Ronaldo Dan tidak memberi ruang Dan tidak memberi ruang untuk Messi juga Untuk menerima umpan Tapi Kambuaya somehow bisa lolos Walaupun ada dijaga juga sama Mikulinko Oke, mungkin kita bakal Ini dulu Ini dulu guys Apa namanya Ganti dulu lah ya Jordi Amat Ramatirianto masuk Kemudian L-Kan bagus Saya ganti sama Rizky Rido Dan Ini Saya lebarkan dia ke kiri dulu ya Saya jadiin LW Kemudian ini Kamuaya juga Saya jadiin RM Di sini saya mau masukin Witan sama Sadil nih Di sini Nah Patinama juga mungkin boleh lah ya Atau Asnawi kita gak cahaya Asnawi aja deh Kita ganti sama-sama di Wals Oke Mantap Iya Semua Kayaknya udah semua sih Kita pakai nih Pergantian pemain Kamuaya begitu Kita go Langsung diganti Cuy Kita coba pakai wing dulu nih Waduh Dapat Bagus sekali Messi Messi Sadil Ramdhani Messi Ronaldo Itu dia Udah sih Kelar sini Kelar Kelar Tiga poin kita Tadi Tendangan Messi Di blok Tetapi Ronaldo bisa lolos Oke Aman sepertinya guys Indonesia Bisa dapat Tiga poin ini Astaga Sorry Allah ored Tiga poin ini Hahaha Tiga poin Menang-menangin Sekarang bandang Sari kata Tiga 3-2 Sial, saya sudah mau Saya sudah mau tackle tadi tapi tidak kena Astaga Astaga Astaga, betul-betul Bener, bener Gila 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 di chip dong As you can see, the weight of the through ball is key to this goal Orden tadi sudah menghalau ya Astaga Masih ada kesempatan lho kapal lewin dia Berapa menit lagi nih Astaga Kepedian banget dari tadi ya Saya pikir sudah kelar ini Come on Masih Oh Pertandingan apa ini? Oke Lagi kanannya ya? Oh, mantap Gol Udah dong Jangan ada drama-drama lagi lah Udah lah Udah ini ya Masa 2 goal tadi cepat bener itu Oke Apa sih? Udah dong Udah dong 3 menit lagi tambahan wakti Yo ampun Witan Hey Yo ampun Bahaya Bener pak Itu kalau Hernando Enggak sih Astaga Wah Udah maju semua nih Keepernya nih Lihat pemain Everton udah numpuk semua disana Puset Bahaya banget pak Abis ya Sudah Sudah Bener-bener gak bisa dipercaya Pokoknya kalau kita menang Walaupun selisih 2 goal Nanti baru bisa ngomong menang Kalau misalnya Udah Piu-piu-piu panjang Tapi kalau masih ada waktu Gila ini Bener-bener Goblok kan Tuh kan Tuh kan Astaga Kenapa Ngarahin Ya ampun Bisa bisanya dia ngarahin kesana Bolanya Padahal jelas-jelas Saya mau umpan tadi Kedepan itu Main terdekat kita Ngapain Yo Ini AI-nya bener-bener Ini yang saya perhatiin di FIFA Emang ya Khususnya FIFA 23 FIFA 22 Itu Kalau kalian main AI-nya tuh Selalu kayak mau memaksa pertandingan Itu jadi kayak dramatis banget gitu Lalu kayak Al-hal yang Sulit terjadi Itu Bisa terjadi di FIFA 23 Kayak goal-goal dramatis Di menit 90 lah Skor yang tipis banget lah Kayak gitu Perbedaannya Staling balas goal dengan Sangat cepat Wah itu Di FIFA kayak gitu tuh Oke Kita advance aja dan Man of the match Untuk pertandingan kali ini adalah Oh bukan pemain kita ternyata Mikulenko 8 kemarin 6 Dan Kita lihat deh Kita punya shot yang banyak 15 52% position Kalah semua Everton Dari segi ini Apa namanya Shot maupun position Kita on targetnya 10 Yang artinya safe dari keeper Everton Juga lumayan Ada 6 ya Hernando juga sebenarnya bagus Ada 5 save Kita lihat posisi timnas dulu Sekarang Apakah udah masuk 10 besar Apakah Aduh lawan Arsenal lagi Nanti Oh Udah masuk 9 besar Kita bro 35 point ya Nice Arsenal itu posisi 4 guys Jadi Kesempatan ini Harus kita kalahkan Apapun yang terjadi Oke Dan untuk top scorer Kalau kita lihat disini sih Mana nih Martial masih posisi Oh Oke Sudah posisi 2 Messi Walaupun golnya masih sama sih Sama-sama 2-3 Ya Jadi itu aja mungkin guys Untuk episode kali ini Calvert Lewin juga masuk top scorer Ternyata Posisi 5 dia Thank you banget Jangan lupa di like videonya Dan Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya Bye-bye Bye-bye